musik akibat banjir bandang membuat sungai yang tadinya kecil sekarang menjadi lebar dan material-material disini ada kayu-kayu yang terbawa dan batu-batu temukan batu-batu ini jadi disini tampak mengering dan ada beberapa spot yang dia timbul airnya lagi dari bawah permukaan sungai ini ayo kita cari sesuatu yang ada sekitar sini nah disini air-air ini dia keluar dari dalam tanah ini tampungan ketika pada musim hujan sekarang disituat sini airnya ini cukup kering yang tadinya itu kecil sekarang melebar sehingga cadangan air itu juga tidak terlalu banyak tapi air disini bisa di bingung bisa di bingung meskipun disini bekas banjir tapi banyak kali-kali disini yang cukup kering nah ini bagian dalannya sedikit basah tapi bagian luarnya kering nanti bisa kita gunakan untuk membuat api nah ini kering lihat dari beratnya ini ada bambu juga nah kali ini akan saya coba juga membuat api dengan menggunakan bambu dan untuk api unggun kita bisa menggunakan kayu-kayu kering yang ada disini oke kita harus cari dulu kayu-kayu kering saya rasa sekitar sini cukup limpah nah cari tempat yang lapang dan membuat api di sekitar sini karena disitu ada cadangan air sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk mencari air dan kita bisa merebus air di kondisi yang dingin seperti ini kita bisa membuatnya di tempat yang lapang nah ini tempat yang nyaman nah untuk membuat api dari bambu kita bisa menggunakan bambu kering saya rasa yang pertama harus bambu kering kemudian yang kedua kita harus membuat serutan yang ngembut nanti kita bisa menggunakan pisau disini bambu kurang lebih kita potong sekitar 50 cm nah kurang lebih disini kita potong nah selanjutnya kita harus belah dulu dengan menggunakan pisau atau sesuatu yang kita bawa disini saya membawa pisau nah kita setelah kita bisa gunakan batu selamat menikmati selamat menikmati ini bagian bawah yang nanti kita gunakan untuk digesek kemudian yang ini kita gunakan untuk bagian yang untuk tempat kita gesek dan bagian serabut-serabut yang akan kita taruh disini kita bikin lukai dulu pas tengah-tengah kemudian kita bikin garis atau diperluas permukaannya dengan mungkin sudut sekitar 45 derajat nah kemudian kita lubang pada bagian tengahnya untuk bagian lubang tengahnya ini bisa kita gunakan sekitar 1 cm biar lebih mudah biar lebih mudah nanti bagian baranya dia masuk ke dalam nah lubangnya seperti ini kemudian agar tidak tajam kita bisa haluskan dulu biar tidak mengenai tangan kita harus pastikan bambu yang kita gunakan ini bambu yang kering itu boleh bambu apapun yang penting syaratnya adalah kering nah selanjutnya setelah ini juga sudah jadi sekarang kita bikin bagian penutupnya ini bisa menggunakan bambu ini juga yang lebih panjangnya segini oke yang penutup atasnya kita tekuk sedikit oke nanti buat di bagian sininya buat menahan serabut-serabut yang kita masukkan bagian dalam setelah itu kita bikin serabutnya untuk membuat serabut ini biar lebih halus kita bisa gunakan pisau tekniknya kita harus bikin atau tempatkan sejajar dengan bambunya tegak lurus nah seperti ini nah serabut-serabut kasar ini fungsinya setelah nanti setelah nanti apinya menyala atau barangnya menyala dengan menggunakan serabut lembut ini kemudian dilanjutkan dengan serabut-serabut kasar untuk membuat api yang lebih besar lagi dan juga menerima kasih telah 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 menerima posisikan pada bagian yang pas dan enggak melintir kemudian kita siapkan serbuk kecilnya disini tapi kita siapkan dulu nanti yang banyak serbuknya kita gunakan segini dulu kemudian kita press dengan menggunakan bambu lagi seperti ini disini lubangnya disini jangan sampai lubang disini tertutup dengan serabut yang besar kita pastikan posisinya pas dulu oke nah seperti ini kita press kemudian kita ayun posisi bisa jongkok kemudian kita ayun pelan dulu posisikan biar pas dulu nah awalnya kita gesek pelan-pelan dulu sedikit tekan ke bawah kita tunggu sampai keluar hasap nah sudah keluar hasap kita percepat ini dia Nah, piang kecil ini harus kita selamatkan dengan menggunakan bambu-bambu yang sudah kita siapkan tadi Nah, di sini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah, kalau kita membawa botol seperti ini, ini bisa kita gunakan untuk merebus air dengan praktis Terima kasih Nah, kita gunakan kayu atau sesuatu buat menggantung di atasnya Nah, di kondisi dingin seperti ini kita bisa minum air hangat dengan cepat Karena apabila dia tutupnya itu sedikit rapat, tidak boleh terlalu rapat, karena nanti akan meledak, tapi dengan sedikit rapat itu akan membuat di dalamnya akan cepat mendidih, cepat matang Apalagi bisa langsung terkena api dari bawah itu akan membantu dengan membawa seperti ini Dan di sini kondisinya krimis Untungnya kita punya air hangat Oke, saya rasa ini sudah panas Kondis krimis Tidak ada kata darat apabila ada kesiapan Tidak ada kata darat apabila ada kesiapan